Anda kembali di Anyus Petang, pemirsa petugas gabungan kembali menggerbek asrama TNI Abdul Hamid, Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara. Lima orang berhasil diamankan dan berhasil mencinta narkoba jadi sabu serta alat judi jackpot. Penghuni rumah langsung memberikan perlawanan saat petugas mengejar seorang warga yang diduga menjadi bandar narkoba di wilayah asrama. Petugas pun berhasil membekuk anak dan istri purnawirawan dan menyita barang bukti narkoba jadi sabu, alat hisap dan timbangan elektrik. Petugas menduga razia ini telah bocor dari 24 rumah yang diincar karena diduga menyalahgunakan narkoba. Petugas hanya berhasil menangkap lima orang. Tidak hanya narkoba, petugas juga menemukan mesin judi. Jackpot dari rumah seorang ibu rumah tangga beserta puluhan koin mesin judi. Penertiban ini akan terus dilakukan petugas agar asrama TNI Abdul Hamid terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tubuh TNI. Penertiban ini akan terus dilakukan petugas men э". selamat menikmati